Pada tanggal 11 Januari 2020, Chinese State Media melaporkan kematian pertama dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang telah menginfeksi banyak sekali jiwa. Angka kasus COVID-19 semakin meningkat setiap harinya. 10 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan hampir 1,6 juta kasus terjadi di seluruh dunia dengan angka kematian mendekati 100 ribu jiwa dan 360 ribu kasus telah dinyatakan sembuh. Pada masa sulit ini kita dipaksa untuk dengan cepat beradaptasi terhadap situasi ini. Banyak kota-kota bahkan negara-negara yang telah mengambil kebijakan lockdown. Berbagai institusi pendidikan beradaptasi dengan mengalihkan kegiatan belajar-mengajar ke dalam kelas-kelas online. Setiap tenaga pendidik dan pelajar telah bekerja sangat keras untuk mengusahakan kegiatan belajar-mengajar yang efektif dan efisien tanpa pertemuan tatap muka di kelas seperti yang biasa dilakukan. Online education atau pendidikan daring menjadi sebuah jalan keluar dalam situasi ini. Budaya baru dalam kegiatan belajar-mengajar ini tidak mudah untuk diterapkan dengan waktu dan persiapan yang sangat terbatas. Sebagai salah satu pionir dari online education di Indonesia, modus pembelajaran ini telah dilakukan oleh pendidikan jarak jauh ilmu komunikasi UPH bahkan sebelum pandemi ini muncul. Sejak awal kami meyakini bahwa setiap orang pantas mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan tentunya teknologi dapat mewujudkan mimpi kami untuk mendidik lebih banyak individu dan memberi dampak positif bagi hidup mereka. Kami ingin menjadi solusi bagi para mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan kondisi finansial. Sejak berdirinya program studi ini, kami dipercaya untuk mendidik lebih dari 300 mahasiswa dengan lebih dari 30 pengembang modul dan dosen serta tutor yang berpengalaman dengan modus pembelajaran online. Kami percaya praktisi pendidikan jarak jauh, baik dosen, tutor, maupun mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pendidikan melalui teknologi pembelajaran daring terlebih khusus dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Pada akhirnya kami ingin menyatakan kepedulian kami kepada setiap pasien, keluarga, maupun kerabat, dan khususnya untuk setiap individu yang sedang berjuang melawati masa sulit ini. Yang terpenting adalah mari kita tetap menjadi berkat untuk individu-individu yang ada di sekeliling kita melalui aktivitas-aktivitas positif yang dapat kita bagikan selama kita bekerja maupun belajar dari rumah. Terima kasih kerana menonton!